Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berkembali bersama dengan saya di channel Om Tupai Mari saya akan mengajak teman-teman berjalan-jalan di wilayah Kaltim wilayah Balai Papan dan sekitarnya teman-teman ya ya di sini ke teman-teman jangan ya kita intro dulu ya biar teman-teman mengenal untuk ini untuk subscribe teman-teman di sini ada rambu-rambu ya atau tanda ya untuk bilo kiri itu kesemboja sepaku jadi jangan salah ya untuk lewat jalan keluarnya ya kalau enggak bisa lurus keterusan sama rinda Oke teman-teman yang saya sayang yang saya senang ini teman-teman eh teman-teman bisa menonton video virtual saya jalan-jalan melihat kondisi jalan atau kondisi di daerah kota atau apa-apalah daerah Semboja dari kilometer 38 ini Oke teman-teman untuk mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan oke di sini teman-teman harus membawa kartu namanya elektronik tol ya atau elektronik non-case ya di sini baru ditempelkan di disini ya jangan salah tempel nanti enggak hijau-hijau ini agak susah juga nih peta pulak-balikin gak mau hijau-hijau agak lama ini lemot ini kartunya apa alatnya ini pendeteksi Oke saya wis hijau itu teman kita lewat lagi saldo tinggal sedikit malu aku Rp21.000 kelihatan total saldoku Ayo teman-teman kita jalan-jalan lagi bisa mau tumpai ya teman-teman setelah keluar dari gerbang tol ini teman-teman lurus aja sampai ada rambu-rambu berikutnya tanpa sekali lampu-lampu nih ya kalau malam terangnya lampu-lampu ya teman-teman ya nah teman-teman di depan ini atas saya ini ada rambu-rambu lagi nih penunjuk jalan untuk ke Semboja sebelah kiri dan sepaku sebelah kanan jangan sampai jalan-jalan ya teman-teman untuk ke Semboja tampaklah rambu-rambu lalu lintas langsung belok kiri gitu ya langsung kita jalan-jalan lagi teman-teman ya tuh jalannya kok mulus ya Oh urusan terbaru jalan tol tol kita lah jalan-lamanya nih jalan-lamanya Oh si mulus teman-temannya jalannya ini ada dulu nih enggak ada jembatan teman-teman Sekarang kita ada tol jadi bikin gorong-gorong jadi jembatan itu gorong-gorong apa terowongan ya hehehe Ayo gorong-gorong atau terowongan teman-teman di sini namanya jalan sungai Merdeka Samboja ya nama jalan sungai Merdeka Samboja di kilometer 38 teman Oke kita lanjut jalan-jalan lagi di kanan kiri saya ini masih pepohonan jarang sekali rumah-rumah ya teman-teman Oh ya teman-teman aduh untuk mau curhat sedikit nih jam tayang untuk pen masih kurang 2500 jam tayang lagi teman masih banyak teman-teman untuk mencapai monete susah banget tolong dukungannya untuk menonton video ini sampai habis dan like subscribe momen untuk subscribe untuk dapat menopit tipikasi video-video dari saya jika teman-teman melakukan semua gratis tes 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 tanpa dibungut biaya dan itu dapat menonton video-video saya terupdate di wilayah balipapan khususnya di wilayah umumnya in kalte dan di wilayah di atas umumnya Kalimantan dan di wilayah globalnya Indonesia dan di wilayah internasionalnya Asia dan wilayah internasional-internasional di dunia oke teman-teman kita lanjut perjalanan lagi melihat pemandangan indah ya karena kiri-kiri masih wah enak deh masih sejuk cuaca nanya teman-teman di pagi di perjalanan saya ini ada gerimis-gerimis gimana gitu ya mengundang putarik selimut ini dinginnya ini oke teman-teman kita lanjut lagi jalan-jalannya ini aduh maaf ya videonya agak terganggu dengan wiper kaca nih karena grimis biar saya kelihatan kalau enggak saya wiper nih mata saya kurang jelas membahayakan pengendarai oke teman-teman video ini enggak bisa saya ulang karena perjalanan jauh teman-teman ya dari rumah saya ke kilogit 38 ini membutuhkan waktu sekitar setengah 45 menit teman-teman karena kondisi kota belipapannya agak macet-macet tadi pagi tadi kilo berapa tadi kilo 11 tuh ada mau truk mau mengangkat alat mau mobil alat beratnya ya agak macet tadi teman-teman ada ke 15 menit disitu untuk melewati mobil truk yang membawa alat berat tadi ke teman ini di daerah jalan sungai Merdeka Sampoja ini ada sungainya waduk ya waduknya cukup bagus itu namanya waduk Merdeka itu eh kalau omongin alam itu wais pagi waduk ada air waduh bahwa ini tuh sejuk teman-teman tak kagum kagum saya melihat hamparan rumput luas saya saya wah kagum apalagi waduk hutan luas weh dari ketinggian lihat itu gunung apa wais tambah kagum teman-teman pokoknya kalau melihat itu pemandangan alam itu yang indah itu weh tasetakjub bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala rasanya begitu teman-teman pengennya tuh ah bertopat bertopat juga pengennya bersyukur terus masih diberi kesehatan panjang umur yang maha kuasa sama Allah subhanahu wa ta'ala ya teman-teman kita lanjut perjalanan ini perjalanan ini memang agak tampak murus dikit ya tapi ini ada longsor baru dipuji ada jalan longsor ini memang di wilayah Kalimantan ini tanahnya agak stabil teman-teman enggak bergerak tapi merawan buat jalan-jalan ini tuh eh longsor teman-teman ya teman-teman kita jalan-jalan lagi oke ngomong saya berulang-ulang mau jalan-jalan surat atau jalan-jalan ngomong jalan-jalan jalan-jalan hehehe teman-teman itu di depan saya itu ada waduk ya saya omongin tadi waduk merdeka ya itu ada jembatannya itu ya teman-teman ya tampak indah ya weh saya aja yang di dalam mobil aja liatannya takjub teman-teman takjub ya berlagi turun dari mobil liat langsung bah tak buk takjubnya enggak ketulungan teman-teman kita teman-teman Hai ingin yo-ingkini eh kok sejauh atau maksud orang Jawa kemudahan orang Kalimantan ngerti lah bahasa Jawa ya jologatnya saja yang Jawa tapi untuk bahasa-bahasa Indonesia biar sedikit-sedikit nyantol bahasa Jawa nyantol nyangkut bahasa Jawanya mohon maaf Hai apa nih dibaca warna biru-biru tuh apa itu ya waduh enggak kelihatan ini Oke lanjut teman-teman lanjut jalan-jalannya ya Hai ya teman-teman Hai tuh tonton sedang sehat bahagia ya untuk video saya ini harus bahagia foto video saya ini karena saya tujuannya untuk menghibur mojak teman-jalankan itu menghibur bukan mengajak sakit mojak pipur dengan buddha saya jadi yang sakit jadi sehat yang sehat tambah sehat Hai teman-teman di depan saya ini ya karena kiri saya ini masih banyak udah mulai rame perkampungan ya walaupun agak jarang-jarang tapi lebih rame pada tadi ya itu jalannya pun cukup halus atau jalannya jarang ada yang berlobang-lobang teman-teman ya teman-teman di Semboja ini sebetulnya daerah pesisir pantai juga teman-teman jadi banyak sekali pantai-pantai di daerah Semboja ini yang akhirnya diekspos untuk dibikin tempat wisata Hai dulu sih memang ada beberapa pantai sedikit tapi sekarang karena Kaltim ini butuh hiburan dan sebetulnya Semboja ini juga daerah pesisir pantai jadi banyak ide-ide aja dari warga atau pengusaha atau swasta lokal atau pemerintah daerahnya menggiatkan untuk mencari solusi pendapatan dengan membuka tempat wisata pantai kita menilai petunjuk arah ini ya jangan sampai salah jalan lagi jika ke kanan kebalik bawah jika kiri Semboja memang sudah Semboja tapi kita mau ke Semboja kotanya iya jalan sini juga bisa kehandilan temannya jadi bisa kehandil jadi memang melewati daerah Semboja Semboja ini juga dulunya jalan lama poros Bapak sama rindah teman-teman Bapak sama rindah dulu tuh lewatnya dari sini tapi saya lupa tahun berapa itu di bagian dibangun jalan lewat daerah Kilo ya daerah Soekarno Hatta ya Pak gua salah itu ya terus daerah situ jadi ada dua alternatif dulu memang lebih deket lewat daerah Kilo situ ke Semboja tapi kalau sini agak jauh dikit melihat sanga-sangai tembusnya ya tapi ada jalan tol wah jalan alternatif bebas terpambatan atau walaupun kilometernya beda-beda tipis saja mau tempat kilometer saja gua gak salah saya lihat itu tapi dari segi keluasan terpambatan jadi leluasa pengendara untuk menstabilkan kendaranya 80 km perjam hingga sampai sama rindah kita temani kondisi jalan ini masih agak mulus dikit ya ke mulus dikit memang belum sempurna tapi it's oke lah eh sokelah ini ada bambu bambuan ada desa nih di kilometer 14 ya mirip ya kebayang buat wisata tuh kebayang karena teman-teman suka jalan-jalan teman-teman oke teman-teman nih ada rampu-rampu batikungan tajam kan ada skotlet itu kalau malam itu terang itu kita teman-teman di sini kita melihat kota Semboja ya tapi masih di daerah bukan pusat keramainya Semboja karena kita akan menuju eh pasarnya Pasar Kuala itu pasarnya Sampoja oke teman-teman di sini di sebelah kiri sini ada bangunan apa ini bagus ini punya pemerintah ya puskesma sekali ya atau juga lain kayaknya lain teman-teman saya kurang melihat dengan jelas ya tulisan-tulisan yang di ada di bangunan tadi ya jadi saya belum bisa memberikan informasi yang jelas yang jelas saya akan melihatkan situasi yang jalannya kondisi jalannya ke Semboja apakah masih seperti dulu atau sudah ada perubahan tapi yang jelas saya mengajak teman-teman berjalan-jalan oke teman-teman nih ya bangunan-bangunannya ini wah sudah modern ya daerahnya sini ya rumah-rumahnya juga sudah beton-beton nah ternyata beton-beton itu lebih enak teman-teman lebih dingin ya dibandingkan dengan bangunan kayu yang memang kalau lagi dingin dingin banget pas lagi panas-panas juga oke teman-teman kita lihat ini ada renovasi bangunan dari masjid ya oke di sini jalannya masih aspal ya teman-teman ada beberapa titik lubang yang memang masih belum bagus jalan teman-teman di sini ya karena mungkin disini dilewati truk-truk besar ya truk-truk lumayan berat-berat jadi jalannya dibaiknya rusak lagi dibaiknya rusak lagi tapi emang begitu kalau tidak ada truk bulat-truk lewat ya tidak perekaman tidak jalan teman-teman tapi kalau memang harusnya jalannya di apa namanya di baga kualitasnya lah di bagusin tebelin fondasinya bawahnya ya kar jalan ini tidak mudah rusak nih banyak tergenang-tergenang air teman-teman jalannya masih becek-beceknya teman-teman ya teman-teman di sebelah kiri saya ini apa bangunan apa ini kayak puskesmas itu besar betul ya teman-teman ya buih ini puskesmas itu besar ya pada saya lihat di Kalimantan ini apa pusat poskesmas Boca ini rumah sakit rumah sakit poskesmas tadi jelas teman-teman ya teman-teman kita lanjut lagi jalan-jalannya nih karena faktor hujan itu teman-teman jadi saya kurang apa namanya melihat tulisan-tulisan ini Oke di kanan kiri saya sudah rame orang berjualan ya teman-teman teman-teman jadi teman-teman bisa membeli makanan di daerah sini untuk singgah jika lapar ya teman-teman di depan saya ada jualan apa ini pemotor ini Oke di daerah Sempoje ini memang sudah daerah bukan daerah sepi lagi teman-teman ya karena kita juga dapat melihat seperti minimarket minimarket ya termasuk bikin domaret alfamidi era martin punya lokal kayaknya ini sudah menjamur di daerah Sempoje nih jamur yang bermanfaat maksudnya bukan jamur hama jamur racun keong racun eh kok keong racun jadi nyanyi saya nih teman-teman kita jalan-jalan lagi jalan-jalan udah ulang lagi mau jalan-jalan maaf latar sedikit ya kita teman-teman kita balap ini motor ini ngomong kita teman-teman enggak lambat-lambat dikitnya nyeternya karena cuacanya krimis-krimis gimana gitu saya juga tidak tahu medan ini mana yang lompak yang dalam mana yang enggak dalam atau yang jadi saya hati-hati takutnya karena terlihat ya karena tergendang air jadi saya harus hati-hati agar mobil saya awet teman-teman masih banyak sekali nih lubang-lubang ini untuk sebelah kiri ini sih agak jarang ya lubangnya dibanding sebelah kanan ini ya berarti kalau sebelah kiri lebih cepat lebih lewat ini dibanding sebelah kanan ini kalau pulangnya nanti itu lebih lambat karena banyak yang rusak ini juga rusak sebelah kiri baru dipuji nih kita teman-teman kita lanjut lagi maaf ya kita blokkan sedikit hei akan berjalan ambil jatah sebelah kanan Hai teman-teman nih Jepang sini ada Indomaret ini ada Indomaret kelebihannya tuh tempat yang bersih dan ber-ac jadi banyak sekali warga suka berbelanja di Indomaret tempat karena kesannya kayak ke mall mall mini kesannya kayak senang gitu kalau kita baca ke situ ya dem tapi harga agak mahal sedikit daripada warung-warung kecil tapi kisian juga warung-warung kecil itu ya ada minimarket ya agak bergabung tapi pangsanya beda teman-teman pangsanya beda jadi mudah-mudahan dengan adanya minimarket itu tidak menggerus usaha-usaha rakyat kecil ya UMKM ya untuk perjualan di pangsanya memang beda agak mahal sedikit lah tapi kadang-kadang ada yang promo juga ya nggak ngerti saya lah pokoknya biar teman-teman menilai sendiri atau teman sebelah kiri ada SPBU ya SPBU Pertamina jadi kalau ada bayangkan teman-teman usaha perjalanan jauh ke Sempoja ini kemanyi meter sekian ini ada pembensin jadi saya tidak khawatir kalau beli bensin misalnya mau kehabisan lah ini ada pembensin di atas sini jadi saya takut itu loh jadi saya informasi sedikit teman-teman mengenai kondisi jalan ke Sempoja Pasar Kuala Pasar apa Kuala Bapak Sekolah ya Oke teman-teman kita lanjut lagi jalannya pertama jalannya masih rusak-rusak teman-teman beja-beja siap-siap cuci mobil kalau lewat sini ini kita sebelum ya oke teman-teman tampak tampak kondisinya kondisi jalannya begini teman-teman temuk teman-teman saya terambil main-mainan pensil jadi agak berisik tadi ya lupa kalau lagi ngajak teman-teman jalan-jalan main-mainan pensil ini ya teman-teman disini sudah mulai agak rame di jembatan ya teman-teman disini juga bisa dinamakan jalan Balikpapan Handil 2 namanya jalan Amnil 2 Tanjung Harapan Jalan Semboja Muara Jawa ya teman-teman di Semboja ini juga ada pertanian sawah ya bisa dilihat di sebelah kanan kita itu ada sawah di daerah sini ya jadi di daerah sini juga ada namanya sawah Hai kelas itu untuk kita lihat lagi jalan-jalan ini tuh PC 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 ada lagunya tuh senyumtakan diri PC PC jadi temen-temen demudahan ini kita membawa skopit yang merupakan kopitnya cepet berlalu jadi kehidupan dapat normal lagi temen-temen ya jadi masih banyak masih ada masjid teman-teman ada masjid depan ada masjid jadi temen-temen untuk melakukan shalat bisa disini masjid atau shalat ini masjid itu ya tetap entah lagi-tagi perjalanannya Hai jadi sawah tuh juga sebagai sumber mata pecarian di Jaira Semboja itu temen-temen bukti kalau Indonesia itu tanahnya subur Hai setelahnya itu di tongkat aja ditanjep tanah itu tumbuh temen-temen pohon saking supurnya karena ada lagunya bukan lautan hanya kolam susu mengait kain mengikuti mumu kadang-kadang terdeku mereka temui ikan dan orang menjarikan diriku orang bilang tanah Tuhan tanah surga ikan tak kain eh lupa teman-teman lagunya kos plus itu bagus lagunya tuh saya ingat tu bapak saya suka lagunya telaku lagu-lagu kupus itu tapi saya sampai dah gede ini saya jadi suka lagu-lagu itu karena mengenang orang bapak saya teman-teman disini jalannya lagi nih pun ini jalannya saya balap ini bu ini mengganggu perjalanan saya ya akhirnya saya dapat melolos tanpa menggerp lalu lintas ya karena pas ini jalan markahnya pas putus-putus ini berarti bisa dilewati sedikit jalan markahnya kalau jalan markah nggak putus-putus ini nggak boleh dilewati tanda karena ada ketikungan atau daerah yang tidak boleh disa menyalip atau nggak menyalip aja nggak melewati batas dari markah tersebut oke teman-teman masih banyak pepohonan juga ya disini ya rumah-rumahnya masih jarang-jarang juga nih teman-teman ya game ini ada rambu-rambu ini berarti tikungan teman-teman ya cuaca juga hujan suasana sejuk saya menyentri ini teman-teman bersama keluarga pengen berjalan-jalan di daerah Semboja nah jadi saya mute videonya suaranya karena banyak berbincangan dengan anak-anak saya jadi saya tidak fokus untuk dubbing ya jadi saya pakai dubbing saja nih teman-teman di mana ya kalau pergi tadi saya awalnya mau bikin timelapse teman-teman ya Iya tapi karena kondisi hujan ini kalau di timelapse ini wiper ini mahamalan untuk videonya nih malah nggak kelihatannya karena kondisinya hujan jadi saya jadi timelapse ya kalau timelapse bikin durasi lebih cepet tepat sampai tapi mudah nggak usah timelapse teman-teman bisa saya nomba-nomba jam taing video saya maunya tapi terserah teman-teman kalau suka ya nonton kalau nggak suka berarti saya kurang beruntung ya teman-teman di sini jalannya kok mulus ya asmal mulus enak kalau mulus-mulus gini enak teman-teman bahwanya juga nggak kesel sendiri ya kalau sudah lompak-lompak wah macet ah pokoknya selapa dena kalau begitu ya dena lah oke teman-teman di belakangan saya ini mau agak rame sedikit ya TSD jalan yang enggak ada hambatan nih lancar jaya mudah-mudahan cepat nyampe di TKP ya TKP bukan taman kanan-kanan iya tapi tempat kejadian perkara bukan terjadi tempat yang saya tuju ini karena kanan-kanan ada jalan yang rusak teman-teman pelanggila sebelah kiri ini jalannya ini jarang ada yang rusak pun ada tapi nggak banyak nggak sebanyak yang di sebelah kanan ini jalannya ya kan saya mulus kan nah bahkan ada Indomaret lagi sebelah kanan saya ini kita jalan-jalan teman-teman suasananya suasana suacu selamat Sambuja kecematan Sambuja sebetulnya sudah luas teman-teman tapi ini ada pesan palangka kecematan Sambuja ini jadi saya bingung ini Sambuja sebelah mana ini Sambuja ini tapi tadi di Kiro 38 sebetulnya sudah daerah kutai kukar kata-kata negara tapi saya lihat tadi Google Map itu sudah Sambuja teman-teman ya tidak ada Sambuja ya teman-teman di sini sebetulnya jalannya sebetulnya bisa dilebarkan teman-teman tapi tidak tahu kenapa belum dilebarkan karena tiang listrik pun sudah agak ke dalam ya tapi sebetulnya bisa dilebarkan lebih kuas ini kok bisa lah kalau sudah jadi paling tempat di bukota provisi bukota ada bukota negaranya mudah-mudahan di jalan daerah khatim ini jalannya lebih diperhatikan lagi lah teman-teman lebih mulus lah jadi pengendara tuh lebih enak lah nggak gampang rusak juga cepat sampai ketujuan teman-teman ya jadi nggak mengganggu atau menyita waktu karena jalan rusak oke teman-teman di sini kondisi jalannya hitam ya kayak baru di aspal ini jalannya nih ya kan nah hitam baru di aspal oke ada lagunya teman-teman hitam hehehe nggak jadi ya nggak jadi lagunya oke kita berlanjut jalan-jalan nya di sini teman-teman happy ya di sini ada jempatan teman-teman nah wih ada apa tuh panji gemilang apa tuh apa tadi gitu ya kita lanjut lagi di sini jalannya masih mulus teman-teman terpakir truk-truk tadi mengangkut apa tadi tempat hubara apa apa tadi ya kurang jelas tadi nah di sini jalannya pun masih mulus teman-teman jadi di Semboja juga ada wisata banyak apa ada waduk teman-teman ya yang besar itu waduk Semboja itu apa tadi jalannya sebelah belak-belak manit teman-teman ya tidak mungkin kapan saya akan mereview danau Semboja eh bukan dan waduk Semboja eh bukan dan waduk Semboja lumayan besar teman-teman saya pernah lihat di berita itu ya lumayan besar itu waduknya itu ya di sini tampak ada masjid sebelah kanan saya masjid-masjid bagus ya masjid-masjid Indonesia ini masjid-masjid Islam ini masjid-masjid ya pokoknya tetap dijaga kita ke masjid oke teman-teman kita lanjut lagi jalan-jalannya kira-kira kita sampai ke TKP ini sekitar 5 sampai 10 menit lagi teman-temannya kalau tidak ada halangan seperti macet baik sekali pohon-pohon kelapa di sini teman-temannya karena daerah dekat daerah pantai jadi banyak cocok kali tanamannya buat menanam kelapa ini ya ya teman-teman di sini kondisinya desanya begini ya mungkin bagi yang sudah keluar kota meninggalkan dek samboja mudah-mudahan video ini buat mengenang teman-teman yang menonton video ini ya jadi di sini sudah mulai agak murus dikit teman-teman jalannya nih ya kan agak murus dikit nah nah mulus kan nah mungkin ada tambah-tambah ini sudah ditambah-tambah kita sudah dibaikin jalan teman-teman tapi karena aktivitasnya padat dan bermuatan lebih berat dari beban jalan ini dan sering tergenang air atau gimana ya kita akan rusak lagi oke kita lanjut teman-teman teman-teman di sini di sebelah kanan saya ini ada ruko-ruko tapi masih belum buka ya padahal saya siang ini belum laku itu ada rame juga ada ruko-ruko yang sudah rame sudah laku disewa nah teman-teman di sebelah kanan ini ada namanya pantai tanah merah ya teman-teman kalau mau pantai tanah merah tapi belok kanan tadi itu di pertigaan tadi teman-teman ya kita lanjutkan jalan lagi teman-teman nah di sini tuh apa namanya jalannya juga lubak-lubak ya teman-teman ya lubak-lubak jadi teman-teman kalau musim itu jadi jalan turun perikiran 30 menit teman-teman kalau tidak ada hal yang ber berarti ya jadi 30 menit yang keadaan normal kalau lebih kenceng lebih cepat sampai lagi kalau masih lebih lama lagi jelas lagi oke teman-teman disinilah pusat pasarnya nah ini pasar sembuh janya nih kita lalu-lalu yang dikit ya teman-teman kecil pasarnya agak sebelah kanan agak dalam lagi sebagi juga pasar ini teman-teman ya ini jembatannya teman-teman nah oke sampai disini teman-teman jalan-jalan bisa mau tumpai ya makasih teman-teman video ini moga terhibur ya matur sun assalamualaikum makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati